Gubernur Jambi Zumizola menyambut gembira terkait poin pemerataan pembangunan terutama terkait pelabuhan di Indonesia. Pasalnya Gubernur optimis dengan menjadi satu dari beberapa poin yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut, akan bertampak pada pembangunan pelabuhan di Jambi. Ada pentingnya pemerataan pembangunan, dan ada kata yang saya sambut gembira bagaimana pembangunan pelabuhan. Nah itu kan, itu yang selalu kita sampaikan ke kementerian terkait, Jambi perlu dan sangat butuh pelabuhan yang representatif. Ya itu tadi disinggung, artinya apa? Insya Allah ini pertanda bahwa memang Pak Presiden akan memperhatikan permintaan dari profsi Jambi masalah pelabuhan. Kemudian juga tadi disinggung juga permintaan dari Ketua DPD RI untuk pemekaran. Dan kita kan ada di merangin, kita ada di kerici. Selain itu, Zola juga mengambil poin terkait rencana pemekaran yang diusulkan DPD RI kepada Presiden. Menurutnya Provinsi Jambi memiliki banyak daerah yang berpotensi akan melakukan pemekaran. Mengangkat tema 72 tahun Indonesia kerja bersama, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Farori Umar, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, Kapolda, dan ratusan tamu undangan lainnya.